ini beneran di kebun jeruk ada yang meninggal mantunya meninggal mantunya meninggal anaknya masih kecil-kecil ini seorang nenek mengatakan ya dah namanya Ida saya kenal nabela duluan yang meninggal dah anaknya masih kecil-kecil mau aku juga saya mau juga aku yang udah bawa tanah ini beneran ada yang merang-merang ayah karena seminggu lagi anaknya mau nikah meninggal belum ada kenangan-kenangan khusus lagi ini gak bisa melainkan kenapa dibacakan suratul yasin gak cukup dengan ucapan-ucapan karena dan apabila dibacakan Al-Quran pas dami'u lahu wa ansi' tu pas dami'u lahu wa ansi' tu la'allakum tu'amu 7 menit lagi nanti udah amin aja kalau jam 9 ya kadang-kadang lagi cerama belum doa udah di aminin belum doa penutup amin amin aku tau udah aku tau udah cukup cukup dibacakan Al-Quran dengar perhatikan orang yang lagi berduka baca yasinnya pelan apalagi malam pertama malam tiga yang lain sih masih bisa kenceng yang berduka kadang-kadang dia gak baca dibongong masih keingetan yang kembali dengar sebab yang namanya setan yang namanya imnis yang namanya jin-jin kafir itu kepinginnya memprovokasi manas-manasin ngompor-ngomporin padahal kemarin sehat tuh kayaknya Allah gak adil mestinya nanti kalau udah selesai nikah baru meninggal-meninggal digomporin dibacaan Quran turun rahmat Allah subhanahu orang yang terkena musibah jangan main-main ya taruhannya ta'uhid makanya disebut tahlilan karena ada kalimat tahlil la ilaha il la ilaha ilallah ya semua la ilaha ilallah la ilaha ilallah kan begini terjemahnya tiada Tuhan salain Allah tiada ilah salain Allah yang disembah hanya Allah tempat mengadu hanya Allah takdir semua ketetapan Allah la ilaha il jadi mantep yang meninggal tauhidnya tetap mantep la ilaha il subhanallah wa bihan subhanallah apa artinya yang suci hanya Allah segala puji milik Allah keagungan pun miliknya adem tuh dibacain sholawat akhirnya hari pertama kedua mulai perasaan nyaman kita turut hadir diundang baca Quran memang ngapain yang kita baca Al-Quran memang ngapain yang kita baca Al-Fateha Al-Ikhlas Al-Palat Al-Nas Al-Baqarah 1-5 ayat kursi Al-Baqarah 255 tiga ayat terakhir Al-Baqarah 284 285 286 memang apa itu semua huruf demi huruf kalau semua kita ikhlas membacakannya jangankan manusia yang namanya Sabahalillahi matis sama wajua'ar bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi ini saya rumah yang sedang berduka cita dengan adanya ayat-ayat Quran dengan adanya kalimat Tauhid selama wajua'ar yang kita baca sampai satu malam tiga malam di malam yang ketujuh redah-redah-redah dinding-dindingnya pun semua kalau kita tahu ayat Allah Sabahalillahi matis sama wajua'ar bertasbih ini semua yang ada di langit dan di bumi termasuk pori-pori kita termasuk yang sedang berduka cita akhirnya ridah terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya adem ngerima yang ketiga fungsinya kita kumpul seperti ini kafa bil mauti wailah cukup kematian sebagai pelajaran jadi yang pertama untuk al-marhumah kita doakan yang kedua ada istilah kalimat semoga por yang tinggalkannya sabar tabah kuat ridah gak cukup biar kabar biar kuat biar hidah kumpul baca kur'an surah yasin kumpul mantapkan dengan kalimat ta'id la'il ha'il yang ketiga mengingatkan kita karena kita biasanya kalau ada bendera kuning aja ingat mati yang namanya mengingat kematian itu Nabi besar kita Muhammad dalam sabdanya orang yang cerdas orang yang pintar adalah yang mengagamakan dirinya dan beramal untuk menjelang datangnya persiapan nanti akan kematian orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan hanya berangan-angan belaka dalam sebuah sabdanya perbanyak olehmu mengingat kematian orang yang banyak mengingat kematian itulah orang-orang yang cerdas nih kita orang-orang yang cerdas hadir acara ini mengingatkan kita saat-saat kita pun kembali kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala